Pemirsa, Muhammad Sugiono pengacara Muhammad Yunus Wahyudi kembali menyerahkan berkas penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Dalam upaya hukum penangguhan penahanan yang dilakukan penasihat hukum Muhammad Yunus Wahyudi, yaitu Muhammad Sugiono, yang sebelumnya pernah melakukan penangguhan penahanan ke Polresta Banyuwangi ditolak. Kini Muhammad Sugiono kembali mengajukan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi sembari mendampingi kliennya yang ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Ini simpatisan dari Mas Yunus, kebetulan teman saya sejak kecil, dia biasa dipanggil Patih. Dengan upaya yang luar biasa dari Bapak Muhammad, sebagai pengacara, dari Pak Yunus Wahyudi, hari ini juga menyerahkan setelah penangguhan juga, penangguhan untuk beliunya Mas Yunus Wahyudi. Sebagai tim atau pendampingnya Pak Yunus, juga termasuk beliau sebagai pengacarannya, anak segera dibebaskan dan saat akhirnya hukum yang berlaku di Banyuwangi ini, Sementara itu Muhammad Sugiono mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya hukum untuk Muhammad Yunus Wahyudi. Karena kita gini, kita sudah melakukan waktu itu penangguhan di kepolisian, sampai detik-detik 4 bulan juga tidak ada jawaban. Kita mencoba lagi, karena kasus sudah kejaksaan yang memegang, biarlah kejaksaan yang menentukan, kita meminta juga kepada Bapak Kajari, semoga mengabulkan penangguhan kita. Karena di luar sana ribuan orang menunggu saya, kasus yang saya tangan masih banyak, terutama seperti di Kongresi Kauhli Berjaya. Terima kasih. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi